Beralih berita lainnya, pemirsa menghindari kejaran petugas, seorang pengedar narkoba yang bekerja sebagai nelayan, dekat melompat ke laut. Tak tinggal diam, petugas dari Polres Labuhan Batu melakukan pencarian dan berhasil menangkap pelaku narkoba. Fadil, tengok-tengok di sini. Menurut kanid idik dua satres narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Ropensus Madik, tersangka kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, namun sambil menjual narkoba kesesaman nelayan lainnya dengan keuntungan Rp200.000 per dua hari. Meski sempat kabur, tersangka akhirnya berhasil diamankan dan diboyong kema Polres Labuhan Batu, beserta barang bukti satu klip plastik transparan berisi sabu. Kepada polisi tersangka mengaku baru dua bulan terakhir berjualan sabu kepada sesama teman nelayannya. Tidak hanya menjual, dirinya juga mengaku trut mengkonsumsi sabu dengan dali dapat menambah stamina saat menangkap ikan di malam hari. Kita melakukan pengkonsumsi sabu dari seorang pelaku dan profesi seorang nelayan. Tepatnya di lingkungan satu desasi berombang Kecamatan Panahili, Kabupaten Labuhan Batu. Ataupun orang yang kita mantan adalah saudara Padil Muhammad alias Padil. Nah, pada saat kita lakukan pelangkapan, tersangka berupaya melarikan diri dengan melompat ke laut. 200 ribu itu keuntungan berapa hari itu? Setelah lapis semuanya? Ya, berapa hari-berapa hari itu satu. Ya, setiap mau berangkat ke lautnya? Berapa hari? Satu hari berarti? Dua hari sekali. Dua hari sekali. Satu berapa? Udah berapa lama ini? Dua bulan. Atas perbuatannya, tersangka yang pernah terjerat kasus penyalahgundaan narkoba pada tahun 2019 lalu ini, kini harus kembali masuk jeruji besi dan terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, INews melaporkan. Terima kasih.